4 bulan terakhir ini rejeki juga saya belum bisa memenuhi baik jadwal luar daerah maupun luar negeri. Tentu pertama karena kondisi saya secara pribadi dan yang kedua tentu karena kondisi kedua orang tua saya yang mana saya juga mesti merawatnya gitu ya. Bahkan ada bulan-bulan dalam 4 bulan terakhir ini yang hampir 80% agenda-agenda dakwah saya kodarullah harus dibatalkan gitu ya. Di antaranya misalnya bulan Juli yang lalu, eh maaf bulan Januari yang lalu. Semua proses secara medis tentu saja dijalani baik untuk kedua orang tua saya maupun saya secara pribadi. Di luar itu sudah sejak lama memang kami menggunakan sunnah ya, jadi harba yang sifatnya tibu nabawi ya. Kita mengkonsumsi madu, habatul saudam, mengkonsumsi zaitun, mengkonsumsi kurma, mengkonsumsi susu kambing, mengkonsumsi buah-buahan sebab Rasulullah s.a.w. juga mengkonsumsi hal-hal tersebut. InsyaAllah bahkan dalam keadaan kemarin pun saya, saum sunnah yang saya jalani insyaAllah saya berusaha untuk tetap menunaikannya. Sebab kita umat Islam, hambanya Allah mesti yakin bahwa setiap ibadah yang Allah tentukan kepada kita, di dalamnya ada obat, itulah syifa, itulah pengobatan dari Allah. Jangan sampai karena sakit kah, lelah kah, kemudian malah ibadahnya yang kita tinggal. Justru ibadah itu yang akan mengobati, yang akan menguatkan lahir dan batin kita gitu. Gak apa-apa ya, ingin menjadi semakin baik dan semakin baik saja. Tapi saya pun hari ini bukan orang yang baik ya, saya tempatnya dosa, tempatnya kesalahan, saya tempatnya kealpaan, kehilafan, makanya dari waktu ke waktu terus belajar. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi, ditekan ya tombol lonceng merahnya.